Jelang Hari Raya Idul Adha, pencurian hewan ternak sapi marak terjadi di Kota Jambi. Salah satunya seperti yang menimpa Sungkowo, salah seorang peternak sapi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Dua ekor sapi milik Sungkowo yang telah siap kurban raib di gondol maling di waktu subuh dini hari. Aksi pencurian hewan ternak sapi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini kembali lagi terjadi di Kota Jambi. Kali ini korbannya adalah Sungkowo, warga RT-19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Dua ekor sapi jenis Bali yang disiapkan untuk kurban milik Sungkowo raib di curi maling. Jika dirupiahkan, harga kedua sapi jantan tersebut mencapai 37 juta rupiah. Mirisnya lagi kedua ekor sapi yang dicuri telah dilakukan pembayaran uang DP oleh pembelinya sebesar 7 juta rupiah. Pemilik sapi menuturkan ia baru mengetahui kedua sapi miliknya hilang saat terbangun dari tidur pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Saat beraksi, pencuri mempobol pintu kandang dan membawa kabur sapi yang berada di belakang rumah korban. Kawanan maling ini melintasi tanaman sayuran milik korban dan menerobos kebun kelapa sawit yang berada di belakang rumah korban. Menurut pemilik sapi, komplotan maling diduga membawa kabur sapi yang dicuri secara hidup-hidup menggunakan mobil. Saya kan begitu tidur, bangun setengah empat itu nengok sapi enggak ada. Sedangkan jam 12-nya itu orang rumah saya masih ngasih makannya. Dipikirakan jam berapa hilangnya Pak Tia? Ya lewat-lewat jam 12 lah. Masalahnya jam 12 itu kan masih ada sapi itu. Mungkin jam 1 sampai jam 3 itu. Jam 4 kami terbangun nengok kandang lah kosong. Atas kejadian ini pemilik sapi telah melaporkan peristiwa pencurian hewan ternak yang dialaminya ke pihak kepolisian. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap kawanan maling hewan ternak sapi yang beraksi jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Di Basan Jaya, Jek TV melaporkan.